Intro Lintah, lintah itu luar biasa Lintah sama pacat masih saudara sepuku Kami pergi ke pedalaman Lewat kebun karet Jalan kaki dari tepi sungai menuju sekolah di desa tertinggal Saya lihat kawan saya kakinya merah Darah mengalir Saya ejek dia, aaah ente digigit pacat ya Saya tengok tak ada Tak lama dia pun tersenyum Ditengok tumit saya lebih banyak pula dalam Kalau mau mentertawakan orang, lihat dulu diri kita Yakinkan kau tidak punya cacat air, baru kau ketawakan orang Itu pelajaran mendalam dari lintah Cacat Lintah, sekarang ada namanya terapi lintah Apa itu? Diambil lintah, diletakkan ke kulit Ternyata kudis yang tidak sembuh-sembuh Itu diletakkan lintah Maka disedotnya kotoran-kotoran yang ada di dalam Bersih Akhirnya kudis itu pun sembuh Lihatlah lintah Lintah ini baiknya ketika sedang berada di air Kalau sudah dia naik ke darat Ini disebut dengan Lintah darat Banyak yang di air itu bagus Tapi kalau sudah naik ke darat Orang bertahui kalau nikah Di depan antaran itu pasti ada kue roti buaya Saya tanya Bu, iya Kenapa kalian buat roti buaya di depan? Ustaz Somad Buaya adalah binatang paling setia Kalau dia sudah punya pasangan Sampai mati dia takkan berpindah ke lain hati Uh, hebat Tapi selama dia di air Masih ada yang naik ke darat Itu yang disebut dengan Lintah juga begitu Ada orang ingin cantik Gara-gara sinetron Sinetron itu yang ditonton semuanya keindahan Sudah jelas orang Indonesia Idung Saya tidak sebut Idung Jongkok Jadi saya sebut itu ada yang tersebut Idung Jongkok Dagu pendek Yang ditonton Jodha Akbat Akbat kejayaan Akhirnya didongkrak lah Idung tadi Pakai silikon Suntik Ailah Dua minggu Masuk minggu ketiga Turun Dagu juga gitu Disuntik Tiga minggu Masuk minggu keempat Turun Idung turun Dagu turun Tinggal mencari sapu lidia Nenek sihir Nenek sihir Turun hidup Minggu pertama Terasa nyeri Sakit Minggu ketiga Keempat Rupanya Silikon Plastik yang di dalam Tidak bisa Berinteraksi Dengan darah Akhirnya Darah Membusuk Menjadi Nana Di bawah Ke rumah sakit Spesialis kulit Dan kandungan Oh enggak Kandungan tak sama kulit Spesialis kulit Dan kemaluan Karena kemaluan itu Terbuat dari Kulit Spesialis kulit Memeriksa Kata dia Bu Ini dong ini Harus dipotong Dipotong semua Akhirnya Karena takut Dipotong Pulang ke rumah Menangis Dua hari Tiga malam Datanglah teman Memberitahu Hidung Tidak perlu dipotong Nanahnya bisa disedot Pakai apa Lintah Disitulah baru tahu Manfaat lintah Diambillah lintah Namanya Terapi lintah Digantungkanlah Lintah Beberapa ekor Di hidung Disedotnya lah Disedotnya Nanah tadi Bersih Begitulah Hebatnya lintah Tapi Kalau di kulit Lintah Payah Dicopot Melekat Tapi yang di hidung Asal tempel Jatuh Asal tempel Jatuh Kata lintah Kalau ditanya Kenapa jatuh Gak enak Asapnya Nanah Nanah Darah busuk Tapi akhirnya Sehat Bersih Ini yang Kustak ceritakan Ini apa Ini terus Kisahnya Dimana Tak boleh disebut Menjaga Konek etik Jurnalisme Darah Ini darah Mengalir Dalam Kabel Payah Saya mau Menunjukkan Karena Di brokol Ini wireless Tak ada Kabel Dia mengalir Dalam Kabel Urat Darah Ini Tidak Lancar Dua sebab Yang pertama Karena Banyak Minyak Minyak Makanya Dilarang Masak Minyak Yang Beberapa Kali Namanya Minyak Jelantah Disini Itu juga Namanya Terserahlah Pokoknya Itu Lalu Kemudian Karena Gula Gula Membeku Minyak Membeku Membuat Peredaran Darah Tidak Mengalir Maka Dimakanlah Pil Pengencer Darah Wah Ini darahnya Bukuni Pak Bapak Harus Obat Cepat Kalau Tidak Mati Dimakan Lapel Pengencer Darah Tapi Ada Efek Samping Orang Takut Efek Samping Ada Terapi Baru Apa Dia Diambil Lintah Dilentahkan Mengalir Ternyata Air Liur Pada Lintah Bisa Memperlancar Peredaran Aliran Darah Itulah Mengapa Kalau Orang Bekas Digit Lintah Lintah Itu Keluar Terus Darah Bekas Digit Lintah Bekas Digit Pacat Kalau Kita Tarik Pacat Sama Lintah Terus Mengalir Tidak Berhenti Kenapa Karena Bekas Air Liurnya Melancarkan Bagaimana Supaya Darah Tadi Berhenti Diambillah Tembakau Disumbatkan Ternyata Tembakau Membekukan Darah Supaya Darah Tidak Lagi Mengalir Oleh Sebab Itu Jangan Banyak Banyak Pakai Tembakau Dan Si Darah Tak Mengalir Tentu Yang Merokok Tersebut Saya Tidak Mengharamkan Rokok Kalau Ada Yang Bertanya Ustaz Apakah Rokok Itu Haram Ulama Terbagi Dua Muhammadiyah Mengatakan Rokok Haram Sedangkan Majlis Ulama Indonesia Merokok Haram Bagi Ibu Hamil Ibu Menyusui Orang Tua Orang Sakit Keras Ada pun Orang Yang Sehat Makrum Ustaz Saya Tak Merokok Tapi Ada Kawan Saya Namanya Kiai Haji Luqman Sarif Kata Dia Seorang Kiai Di belakang Rumahnya Ada Pohon Nenas Ada Pohon Kacang Ada Pohon Jeruk Ada Pohon Ubi Ada Pohon Tembakau Suatu Malam Datang Segerombolan Babi Begitu Pagi Dia Buka Jendela Kiai Melihat Habis Ubi Habis Jeruk Habis Teguh Dimakan Oleh Babi Tapi Tembakau Tidak Disentuh Ternyata Babi Pun Mengharamkan Tembakau Kata Kata Kiai Luqman Sarif Bukan Kata Saya Saya Cuma Cerita Saja Jangan Lamalah Bapak Ibu Yang Dimiliyakin Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Bercerita Tentang Manfaat Loh Dari Tadi Ustaz Somad Cerita Ayam Anjing Lintah Semua Ceritanya Nanti Kalau kami Pulang Ditanya Orang Siapa Yang Ceramah Tadi Ustaz Somad Apa Isi Ceramah Ayam Anjing Lintah Jangan Ingat Itunya Yang Ditingat Adalah Menebar Manfaat Menuai Berkah Bapak Ibu Yang Dimiliyakin Allah Kalau Lintah Saja Menebar Manfaat Dengan Air Liurnya Kira-kira Air Liur Manusia Ada Tak Manfaat Tidak Boleh Tidur Di Masjid Kenapa Tak Boleh Tidur Di Masjid Karena Kalau Tidur Air Liur Basi Tumpah Pas Di Tempat Sujud Pas Tempat Sujud Besok Orang Sholat Nisha Imam Pula Sujudnya Lama Ter 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 Cer Tidur Orang Paling Dekat Dengan Allah Ketika Bersujud Berbanyaklah Doa Ketika Bersujud Makmum Di belakang Menahan Nafas Gara Gara Air Liur Basi Kira Kira Ditinjau Dari Aspek Air Liur Mana Yang Bermanfaat Manusia Atau Lintah Bukan Saya yang Jawab Saya Hanya Mengarahkan Malulah Kita Pada Lintah Oleh Sebab Itu Maka Banyak Orang Yang Ingin Menjadi Lintah Sekarang Dipinjam Kanya Duit 100 Bayar 120 Telintah Air Liur Dia Jangan Jangan Bisa Juga Mencair Ditulisnya Iklan Kirimkan SDNK Dan BBKB Anda Uang Cepat Cair Memang Cepat Habis Itu Kita Dicair Terima Terima